Intro Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah Tidak mungkin Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah Tapi mengapa terjadi perselesihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu Yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapatan orang sahabat Memberikan solusi yang luar biasa Hendaklah kalian berpegang kepada Sunnahku Dan Sunnah Khulafau Rashidin Dalam rehat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali Apa yang aku dan sahabatku diatasnya Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat Pasti dia akan berbuat bid'ah Dan sesat Beliau berkata Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat Sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah Iwallah Semua kelompok sesat Akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah Khwarid Murgia Semua firqah sesat Akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat Iwallah Terima kasih telah menonton